Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di Adegariston channel dan ini adalah segmen analisa pagi segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin teman-teman hari ini kita berada di pertengahan bulan Desember ya 2023 jadi tanggal 15 teman-teman di perdagangan kemarin kita udah dapat data yang sangat penting yaitu dari FOMC statement Jadon Powell serta keputusan soal suku bunga The Fed dan kalau kita lihat memang dari data-data ekonomi kemarin menunjukkan The Fed ini sudah mulai dovis sudah mulai membicarakan sentimen untuk pivot atau untuk menurunkan suku bunga atau melakukan cut rate di tahun depan teman-teman sontak kemarin memang pergerakan dari Bitcoin cukup volatile ya banyak aset-aset lain juga yang kemarin memanfaatkan momentum untuk mengalami kenaikan dan kemarin juga ada beberapa bank sentral yang juga sibuk melakukan konferensi pers bahkan dari Inggris sendiri pun juga memutuskan untuk melakukan pause suku bunga mereka di 5,25% dan dari Amerika Serikat itu juga ada soal data export-import initial jobless claim yang overall masih menurut saya bagus ya teman-teman terus European Central Bank juga kemarin ada keputusan suku bunga teman-teman interest rate decision itu kemarin cukup volatile juga ya dimana akhirnya Bank Central Eropa itu mempertahankan suku bunganya juga di 4,5% jadi sekarang posisinya adalah Bank Central Amerika suku bunganya paling tinggi dibandingkan dengan Bank Central di negara maju lainnya oke itu dari kalender ekonomi hari ini kita akan dapat rilis data teman-teman ada fat balance sheet kemudian kemudian ada rilis data yang lain ada labor index dari Uni Eropa dari Amerika Serikat ya nggak terlalu banyak sih manufacturing production kemudian ya itu sih teman-teman nggak terlalu gimana-gimana untuk data kalender ekonomi hari ini ya dan besok kita akan menutupi bulan eh sorry maksudnya minggu-minggu kedua ini teman-teman kita udah masuk weekend biasanya market akan mulai ada yang mau taking profit ada yang mungkin mau masuk ke market jadi berpeluang untuk seperti itu ya di penutupan closing untuk weekly time frame nanti teman-teman jadi waspada juga sama volatilitas eh teman-teman di sini lagi ke dalam kondisi hujan jadi mohon maaf kalau ada suara gembericik air yang sedikit masuk ya karena memang cukup deras teman-teman eh lanjut ya kita ada beberapa berita yang menurut saya kurang begitu baik teman-teman kemarin itu ada masalah sepertinya dari Uniswap dan juga ledger ya ini the ini diposting kemarin oleh salah satu CTO dari Susi Swap teman-teman Susi Swap itu yang terintegrasi dengan jaringan Uniswap juga ya Susi Swap Uniswap kemudian terintegrasi juga sama ledger teman-teman sekarang mendeteksi ada semacam serangan untuk konektor webtree mereka yang biasanya dipakai teman-teman ini kabarnya disusupi sehingga memungkinkan injeksi kode berbahaya yang mempengaruhi banyak apps kemudian lanjutan tweetnya adalah di apps apapun menggunakan ledger HQ atau connect kit itu rentan banget jangan gunakan di apps apapun hingga pemberitahuan lebih lanjut ini bukan serangan tunggal ini cukup apa namanya berskala besar teman-teman ini bukan dari satu dua hacker ya tapi ini masif banget serangannya jadi cukup besar dan ledger pun sudah mengkonfirmasi di pedagangan kemarin kami telah mengidentifikasi dan menghapus versi berbahaya dari ledger connect kit versi asli didorong untuk menggantikan file berbahaya dan juga terintegrasi dengan di apps apapun saat ini kami akan terus memberi informasi dalam lanjutan tweetnya dia memberikan kronologi yang terjadi pada kondisi kemarin teman-teman timeline terakhir dan juga update kepada pelanggan jam 16.49 waktu setempat ledger connect kit versi 1.1.8 sedang disebarkan secara otomatis kami menyarankan menunggu 24 jam hingga menggunakan ledger connecting kit lagi ledger connect kit versi 1.1.8 integrasi terus berlanjut berikut kronologi yang kami ketahui tentang eksploitasi tersebut pagi ini si et mantan karyawan ledger menjadi korban serangan pising untuk mendapatkan akses ke akun NPMJS mereka penyerang menerbitkan versi berbahaya dari ledger connecting kit dengan kode berbahaya tersebut menggunakan proyek wallet connect untuk mengalihkan dana ke dompet peretas jadi ini kasusnya pising ya mungkin penyebaran link gitu teman-teman kemudian tim kronologi dan juga keamanan ledger diperingatkan dan juga mem dan juga memperbaiki penerapan dalam waktu 40 menit setelah ledger menyadarinya file berbahaya tersebut aktif selama 5 jam namun kami yakin periode pengurusan dana peretas dalam jangka waktu kurang dari 2 jam ledger berkoordinasi dengan wallet connect yang dengan cepat menonaktifkan proyek yang nakal ini ledger connect 1.1.8 yang asli di verifikasi kini disebarkan dengan aman untuk digunakan oh jadi ada aplikasi tiruan gitu teman-teman terkait dengan ledger connect kit ini yang menyebabkan ketika kita masukin pin data-data penting disana justru dia masuk ke akun pising tersebut dan juga data-data yang kita masukkan kesana itu diperoleh oleh para hacker untuk membobol akun yang kita miliki jadi kurang lebih kronologinya seperti itu seperti yang dirunutkan nih sama tweet dari ledger ini dan sekarang mereka sedang memperbaiki sistem keamanannya teman-teman dan tentunya akan ada proses yang bakalan memerlukan beberapa kontributor lain seperti ada tether yang sudah mulai ikut dalam mengambil keputusan ini mungkin akan ada freezing lagi ya dibekukan lagi kemudian juga ada chain analysis yang juga ikut turut dalam memecahkan masalah yang terjadi pada kasus kemarin jadi ini menurut saya salah satu fad yang menyebabkan market sepertinya cukup bergejolak di pedagangan kemarin kemudian berita yang lain ini cukup bagus sepertinya Gary Gensler mengatakan dia pengen melihat dari cara pandang baru terkait dengan spot Bitcoin ETF proposal wah ini nada-nadanya Gary Gensler sudah mulai terbuka jadi pertimbangan dari Gary Gensler sendiri adalah melihat keputusan Hakim yang mana sangat-sangat open-minded terhadap yang namanya project atau proposal dari ETF Bitcoin sementara dari SEC itu benar-benar masih sangat ketat ya ibaratnya seperti itu teman-teman jadi District of Columbia itu cukup baik menurut saya dalam hal memberikan semacam penjelasan ataupun keputusan terkait dengan ETF ini dimana dari regulator sendiri dari SECnya sendiri itu seperti menolak seperti tidak mau memberikan kemudahan dalam hal peluncuran yang namanya ETF Bitcoin ini tapi dari pengadilan itu justru seperti lebih ke arah pro teman-teman sehingga ya lama-lama capek juga sepertinya Gary Gensler untuk melawan teman-teman dan ini dia sepertinya sudah mulai melunak dilihat dari beberapa analis seperti James Seifert dan juga Eric Bakulnas ya dia melihat bahwa proposal untuk Bitcoin ETF ini menuju arah approval di bulan Januari nanti kita tinggal tunggu aja 90% kemungkinan mereka akan approve itu menurut dari James Seifert sama Eric Bakulnas oke itu dari SEC kemudian ada Binance yang saat ini mensupport untuk upgrade dan juga hard fork dari DAS teman-teman proyek DAS ini salah satu proyek yang memang ditujukan untuk layanan transaksi yang lebih cepat dan Binance itu mengkonfirmasi mereka siap untuk mensupport dan itu akan dilakukan di 14 Desember which is hari ini teman-teman nanti malam ya nanti malam akan ada terkait dengan upgrading dari DAS WorldCoin kemarin baru aja meluncurkan Passport wah ini menarik ya WorldCoin meluncurkan Passport 3.0 nya teman-teman dan ini tentunya diverifikasi berdasarkan dengan data-data ya seperti iris mata ya teman-teman scanning iris mata tersebut dan sekarang WorldCoin 2.0 sudah meluncur teman-teman WorldID sorry WorldID 2.0 sudah meluncur yang mana ini merupakan Passport yang bisa terintegrasi dan juga bisa digunakan di banyak negara nah saya rasa inovasi dari WorldCoin ini sudah mulai menunjukkan tren yang bagus teman-teman ini arahnya sekarang mulai jelas ya di mana mereka pengen terhubung satu suara aja nggak usah ribet-ribet lagi ngurusin Passport kita bikin aja Passport yang sifatnya desentral teman-teman jadi ini menarik sih proyeknya dan ini sudah bisa diakses sebenarnya di aplikasi dan aplikasinya itu terhubung dengan banyak sekali platform seperti Minecraft, Reddit, Spotify dan juga aplikasi yang lainnya teman-teman jadi ini good news ya untuk WorldCoin kemudian dari berita Bitcoin Insider ada Horizon Lab of Chain Lab itu pengen untuk apa ya bisa dibilang memberikan new case atau new utility untuk ape teman-teman jadi ini beritanya cukup bagus menurut saya untuk ape coin ape coin itu bakal meluncurkan yang namanya ape chain yang akan disupport penuh oleh Arbitrum nah ape chain ini ke depannya itu akan menjadi salah satu integrasi ekosistem gaming di layer kedua yang dimiliki oleh Ethereum teman-teman jadi kan sebelumnya ape coin itu coin yang luntang lantung nggak punya utility yang jelas nah sekarang dari DAO mereka itu sudah mengambil semacam keputusan dimana ape chain ini bakalan diluncurkan dan juga menjadi salah satu sentimen yang bagus untuk meningkatkan ekosistem mereka ape chain ini berfokus kedepannya di bidang gaming teman-teman dia akan terhubung juga dengan Ethereum ekosistem seluruhnya ya termasuk juga proyek-proyek yang lain jadi ini sudah mulai disupport nih sama Horizon of chain sama Arbitrum semoga ape coin punya utility ke depannya biar nggak dia cuma jadi coin tapi nggak ada fungsinya teman-teman sehingga jatuhnya kayak meme token jadi ini bagus sih untuk ape coin kedepannya kita tinggal tunggu aja seperti apa kelanjutan dari proyek ini lalu ada ini sebuah pengungkapan alasan gitu kenapa kosmos itu ingin melakukan hard fork untuk tokennya ya untuk meningkatkan dari posisi kekuatan dari token dari atom ini teman-teman jadi hard fork atom 1 ini adalah proposal 848 dari komunitas kosmos yang berakhir pada minggu kemarin dan akhirnya mendapatkan persetujuan sebanyak 41,7% total hak suara yang berpartisipasi 3,4 itu menentangnya teman-teman jadi menurut dari proposal ini hard fork bakalan dilakukan dengan tujuan ya tentunya untuk menyelesaikan pertikaian yang ada di dalam ekosistem teman-teman hard fork dari kosmos ini dinilai ya oleh John Gard pakar kosmos dan juga head strategis di stride zone itu menilai bahwa hard fork ini akan menjadi pertanda baik bagi holder token atom hard fork ini akan sangat bulis selama bertahun-tahun ketegangan politik telah menghambat perkembangan kosmos terutama proposal di atom 2.0 di veto pada musim gugur 2022 tanpa konservatif jaiwon kosmos hub bisa menjadi lebih inovatif jadi ada konflik internal gitu kepentingan internal dan sekarang mereka setuju untuk meningkatkan ekosistem mereka teman-teman dan ke depannya menurut saya kosmos juga masih bakalan tetap grow sedikit aja ini dari old season index aku melihat posisinya masih stagnan di 51 artinya kita belum masuk ke old season teman-teman dan menurut saya cukup dilema juga terhadap pergerakan dari old coin beberapa old coin di pedagangan kemarin itu mengalami rally tapi kalau kita lihat dari big caps Bitcoin itu justru malah stagnan teman-teman kita akan masuk ke analisa teknikal untuk Bitcoin ya Bitcoin hari ini di pedagangkan di kisaran level 43.000 di pedagangan kemarin closing time frame dailynya menurut saya kurang meyakinkan kenapa? kalau teman-teman ngikutin video yang kemarin saya sempat consider di level Fibo 61.8 Bitcoin bisa rally tapi ternyata Bitcoin ini closing justru di bawah level 43.100 jadi di video kemarin aku jelasin sih sebenarnya aku melihat bahwa potensi Bitcoin ini ada kecenderungan running wave 2 teman-teman kecenderungan running wave 2 dan kemudian kita mengarah ke wave 3 dengan trend penurunan cuman dari skenario ini sepertinya masih punya potensi untuk terjadi karena aku melihat closing dari time frame daily kemarin untuk Bitcoin ini justru kurang begitu meyakinkan jadi ibaratnya kayak gini kemarin kita udah create wave 1, wave 2 kemudian kita berpeluang untuk running wave 3, wave 4, dan juga wave 5 dan itu menyelesaikan korektif wave A kemudian masih akan ada korektif wave B dan juga C teman-teman untuk penurunan yang lebih lanjut untuk Bitcoin karena kalau kita perhatikan juga dari pergerakan Bitcoin di pedagangan kemarin menurut saya belum terlalu memberikan rasa percaya diri lah teman-teman ya itu yang saya perhatikan di pedagangan kemarin tapi kita coba lah ulik sedikit gimana sih skenario-skenario yang bisa terjadi pada Bitcoin nah selain potensial koreksi saya masih membuka diri juga untuk peningkatan terhadap Bitcoin disini kita belum mendapatkan arah yang jelas teman-teman di satu sisi Bitcoin masih ada peluang untuk turun di sisi yang lain Bitcoin ini membentuk pattern-pattern yang tentunya bisa mengarahkan trend kenaikan lebih lanjut terhadap Bitcoin salah satunya ya ini teman-teman dia ada membentuk pola Adam and Eve dan overall target profitnya kita itu ada di kisaran 44 ribuan jadi untuk sekarang ini saya rasa market cukup ambigu apalagi kalau kita zoom out dia di time frame yang lebih kecil di pedagangan kemarin selepas news atau bad news yang dikirim dari Uniswap ya Uniswap kemudian SushiSwap dan juga Ledger ini itu menyebabkan market crash ada crash sebentar teman-teman kemarin ada crash yang lumayan signifikan Bitcoin sempat turun ke 41.500 at the end Bitcoin balik naik lagi dari beberapa poin yang aku perhatikan yang pertama volume perdagangan di pedagangan kemarin itu cenderung bagus tapi smart money yang masuk itu nggak terlalu banyak teman-teman disini aku agak ragu ya melihat dari pergerakan dari Bitcoin dan menurut saya ini anomali sekali teman-teman pergerakan Bitcoin sometimes dia menunjukkan trend yang positif kalau teman-teman perhatikan juga kemarin waktu sebelum closing time frame daily Bitcoin itu kan positif tuh bergerak di kisaran level 43.400 kita expect banget nih kalau Bitcoin bakalan bertahan di area tersebut eh ternyata Bitcoin justru dapat tekanan jual menjelang penutupan closing time frame daily kemarin dan membawanya Bitcoin closing hanya di kisaran level 42.900 malam harinya Bitcoin sempat naik lagi teman-teman ke 43.200 membawa optimisme kemudian dibanting lagi turun bahkan sampai ke 41.000 jadi disini ada visip juga yang terjadi pada Bitcoin dengan penurunan volume perdagangan Bitcoin di perdagangan kemarin ini bikin makin galau makin dilema untuk pergerakan ke depannya untuk Bitcoin tapi oke lah mari kita coba lihat dia dari perspektif yang lain kemarin di XY indeks dolar mengalami penurunan lumayan signifikan selepas dari keputusan Jerome Powell dan juga tindakan dopisnya dia dari gold kemarin juga positif S&P 500 juga kemarin masih positif Bitcoin juga cenderung masih positif cuman menurut saya Bitcoin ini mulai kayak ambigu pergerakannya belum terlalu clear kemana arah ke depannya jadi saya himbau teman-teman untuk lebih berhati-hati di fase ini apakah Bitcoin masih potensial untuk naik ya masih potensi untuk mengalami kenaikan tapi itu pun kenaikannya menurut saya hanya sementara waktu saja saya udah melihat Bitcoin ini berada di fase-fase mungkin sideways ya atau kita bilang kalau teman-teman udah lama trading pasti tahu namanya fase akumulasi dan juga distribusi distribusi nah ini sebenernya merupakan fase yang cukup wajar terjadi pada market teman-teman saya ya saya agak wanti-wanti aja teman-teman fase akumulasi dan distribusi ini biasanya ditandai sama fase sideways ya pergerakannya cenderung sideways tapi pelan-pelan di fase-fase sideways kayak gini itu sebenernya banyak sekali mengancam para trader ya jadi waspada karena akan ada short squeeze long squeeze yang terjadi takutnya Bitcoin ini udah mulai masuk ke fase tersebut teman-teman karena kan Bitcoin udah rally nih 3 bulan terakhir ya kan jadi belum ada sama sekali koreksi yang cukup fatal nah fase akumulasi dan distribusi ini inget ya dia biasanya sideways teman-teman fase akumulasi bergerak sideways fase distribusi pun juga bergerak sideways tapi akan ada yang namanya konfirmasi juga teman-teman wah ini hujannya deras teman-teman jadi sebagai bahan pertimbangan juga kita waspada aja pergerakan Bitcoin ini bakalan sideways seperti ini takutnya teman-teman yang trading di market futures itu kena long squeeze atau short squeeze yang bikin kalian rugi jadi menurut saya hati-hati aja yang trading siapkan stop loss jangan apa namanya yang namanya FOMO ya di posisi sekarang karena beberapa pertimbangan menurut saya seperti dari smart money ini ini udah mulai mengalami penurunan jadi kita harus waspada sama potensi-potensi seperti ini target terbaik saya untuk Bitcoin itu di 45.700 saya masih pegang aset separuh teman-teman kemarin saya pengen masuk tapi lihat closing time frame daily Bitcoin saya jadi ragu teman-teman jadi saya lebih memilih untuk white NC dulu kalau ada kenaikan ke level-level atas saya akan coba untuk taking profit aja kali ya jadi ya kayak gitu sih buat saya sekarang teman-teman kita punya komunitas diskusi di telegram ya buat teman-teman yang mungkin punya akun telegram ada tempat kita atau wadah kita untuk update informasi terbaru tentang dunia kripto teman-teman jadi yang mau join please join aja di komunitas telegram kita disini teman-teman bisa dapat update-update informasi tentang dunia kripto dan kita juga ada komunitas diskusinya tempat kita juga sharing-sharing tentang analisa informasi dan lain sebagainya jadi ya gitu semoga video kali ini bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati